Halo semuanya kembali di channel gua, jadi di video kali ini gua bakal coba untuk mainin game Naruto to Boruto Snowbee Striker lagi Dan di video kali ini gua bakal coba untuk liatin karakter terbaru yang baru muncul yaitu Minato Edo Tensei ya Atau Minato KCM nanti Nah disini tuh, aduh apa nih? Aduh disuruh hapus-hapusin dulu guys, bentar ya Oke jadi disini gua udah beres-beresin isi tas Dan disini kita bakal liat barang-barang ya untuk skilletnya seperti apa Ini gua karakternya udah beli guys, karena ini season pass ke-6 Kalau gak salah tadi gua beli harga sekitar Rp89.000, itu ya Steam ya Steam Wallet guys Nah disini gua masih bintang 1, tapi tenang aja kita udah bisa pake Karena ninja masternya sudah ke-unlock ya, tadi gua mainin sekali guys Jadi disini untuk skill-skill yang pertama ada Celestial Air Slice Type-0 Ini tuh kalau gak salah yang Suriken banyak banget guys Kemudian yang kedua, skill keduanya adalah Flying Raijin Guiding Thunder Nah ini tuh, dia ini kayak ngasih buff gitu lah Kayak ngasih buff ke kita guys Kayak nambahin defense sama attack kalau gak salah ya Kemudian kalau ultimatenya Flying Raijin Jikushipu Senko Renodan Zero Shiki Itu panjang banget ya bos Itu ultimatenya kayak gitu dan nanti kita bakal cobain langsung aja Kemudian kalau kita beli season pass ke-6 Kita mendapatkan jutsu ultimate tambahan yaitu Kurama Taikyoku Rasengan Ini tuh kayaknya gabungan 2 Kurama si Naruto dan Minato ya Kalau dilihat dari gambarnya guys Cuma nanti ajalah kita cobainnya Dan oke biar gak terlalu lama, kita bakal cobain di-practice dulu ya Si Minato ini guys Biar lebih maksimal, baru kita habis itu langsung ke battle-nya cuy Oke kita udah masuk ke dalam practice-nya Ini gue sengaja di-practice dulu ya Biar kita tuh maksimal guys Nyobain si karakternya ini Oke kita ketemu Naruto, ada Shisui, ada Onoki tadi Ada Boruto juga tadi, kalau salah ya bener gak sih? Oh bener guys, ada Boruto Karma lagi anjir Oke kita bakal cobain skill keduanya dulu ya Nah tuh ya jangan sih buff ya Kalian lihat guys di pojok kiri bawah Ada tanda nyala Oh tapi tuh areanya cuma disini doang guys Aduh kurang ya, kirain bakal permanen Oke ini basic attack biasanya dulu nih ya Dan buat kaburanya tuh cabut langsung ya Wah ini sih Wah parah guys Skill satunya gila Bikin musuh gak bisa gerak berarti ya Coba-coba Surikennya, penasaran gue Surikennya cobain guys Ah teleport Surikennya teleport guys Nih coba lagi nih ya Ini skill satunya parah sih OP banget ya jir Buat ngestunin musuh ya Nah ini kalau lagi di dalam area ini Enak nih guys Kayaknya ini ini deh Satu party bakal nambah buff ya Kalau dilihat-lihat sih kayak gitu guys Kayaknya Wah ini parah sih skill satunya Serisan Parah men Ini buat kabur-kabur ya Enak banget ini Ini skill Apa strong attack kayak gini nih ya Bentar Tuh ya kayak gitu ya Tapi agak-agak susah nih kenain ya Tak gue incelaskan satu orang dulu coy Nih siswi aja coba ya Wah kombonya bagus sih Coba-coba-coba Kayaknya gue bisa combo-comboin deh Coba nih ya Bentar-bentar-bentar Serisan ini defender paling ngeselin sih Skill minato yang ini Terus digabung sama punya isiki Wah itu gila sih Defender paling OP kayaknya ya Tuh ya kita bisa rasingan juga guys tadi Kalau misalkan kombonya jalan lancar Yah mati semua jir Kita pasang buff dulu disini Coba kita combo-in ke Aduh-duh Kok ini agak aneh ya serangannya ya Lalu tahan tuh kalau bisa tuh ya Ah combo fullnya agak-agak susah ya Ini sebenernya enak guys Untuk combo-combo ya Cuman kayaknya emang harus Harus latihan dulu cuy Gue udah ada pengen nyobain combo Kayaknya agak susah banget dah Tapi ini untuk surikena gak nyerang ya Kayaknya cuman untuk teleport doang guys Aduh Tuh gue hajar dulu berdua Dapet tiga guys malah Oke saya kita pasang buff dulu disini Aduh dia ultimate guys Ini ultimate Shizui ya Kotoama Tsukami Hati-hati Ayo sini bang Sini bang Ini bisa kombo-kombo ini Karena skill bulletnya atau surikennya Enak guys Bisa teleport-teleport Wah ini juga main untuk main flag enak banget ini Gampang buat kabur ya Gampang buat kabur guys Kalau main flag Nah masalahnya adalah Si Urikeneshi Minato ini tuh Luas banget cuy Jadi tuh ibaratnya tuh Mau kemana aja pasti kena gitu Paling solusinya adalah Nahan Nahan kalau gak kabur Udah itu doang ya Maksudnya kabur yang berubah jadi kayu itu ya Kita dikit lagi ultimate guys Katanya ultimate-nya bagus banget cuy Coba nih sejauh apa sih Jaraknya penasaran gue Wah jauh banget anjir Jauh banget cuy Gila jaraknya jauh banget cuy Dikit lagi kita ultimate ya guys Aduh si kerocok ngapain sih ini Naruto Aning diserang sama cucu dan anak guys Coba ntar gue bakal langsung ultimate guys Coba Oh Oh ultimate-nya Lumayan sih guys Lumayan ya Tapi tadi jujur animasinya Gue kurang kurang keliatan cuy Karena gue kira tuh nanti Minatonya ini kayak mode kurama dulu Jadi kayak kita tuh bisa mainin mode kuramanya dulu ya Ternyata langsung ultimate guys Coba nanti kita abis ini coba langsung ke battle aja yuk Kayaknya susah-susah juga ya Suriken yang buat teleportnya tuh bisa ini gak sih Nyentuh ke orang Aduh timingnya agak-agak susah ya Timingnya susah banget guys Rata langsung Tapi gua queen itu skill satunya ini sih jauh banget guys Sama ini buat main flag enak banget ini Buat kabur-kaburan ya Cuma nih ya lagi nih kena nih Oh tadi tuh susah jauh sih Cuma tadi emang kagak kena aja ya Untuk ngetrol-ngetrol enak ini sih karakter Oke lah Wah serisan ini defender OP banget guys Ini skill satunya Minato digabung sama skillnya Isshiki Wah parah sih Wah ajir Ada itu menangnya posenya berubah jadi kurama mode ya Oke kita bakal coba langsung ke battle-nya saja guys Oke guys kita disini udah masuk ke dalam matchnya Dan di team kita semuanya pake Minato boss Empat Minato Musuh juga tiga Minato guys Ini gua sering buat ketemu sama Rikita Nasi dah Ya kayaknya orang Indo deh singkat gue guys Ini kita 4 Minato anjir Gila cuy Berarti secara gak langsung ada 4 kurama ya 7 malah ya harusnya ya Wah ini sih Main iseng-iseng guys Malum ya nama juga karakter baru rilis Jadi orang tuh pada pengen make Nah tadi cuma satu doang tuh yang gak punya ya Ini parah sih Ini parah sih Kita skill Eh kita ambil dulu guys Kita fokus ngambil aja cuy Kita fokus mengambil saja disini Taruh 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 Hati 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 Slow slow Kita fokus ngambil dulu guys Fokus ngambil dulu ya kan Pentalin dulu Nice Kita langsung cabut abis itu Aduh Sabar guys Sabar guys Gue serang dia dulu nih ya Dia seolah ngejar-ngejar gue cuy Ntar Sumpah gue pusing banget cuy Cara mainnya gimana ya Cara mainnya bikin pusing guys Bikin pusing ya seriusan Ini gue mungkin bakal mainnya seneng-seneng aja sih Gue juga tidak mementingkan menang sebenernya Dimacknya sih gak terlalu gede ya Mungkin gara-gara gue tipe defender kali Nah ambil datu bendera tuh ya Ini gue yang jagain disini dah Hati 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 Ayo sini bang Langsung saja Kita tidak perlu menang ya guys Cukup Cukup main biasa aja Ini gak leg atau gimana dah Oh gue baru sadar Ternyata kita gak bisa kabur juga cuy Kalau misalkan kena skillnya si Minato ya Jadi harus Otomatis terkena gitu guys Kalau misalkan ini kita gak bisa Gak bisa langsung Apa namanya Gak bisa langsung kabur Berarti kita emang harus kena dulu itu tadi Tuh ya gue gak bisa kabur guys Nah ini baru bisa Aduh gak kena lagi Sabar Kita ajar-ajar dulu nih orang Ayo langsung turut Udah sana Gue sih agak mati-mati itu orang Agak mati-mati guys Ini ngelag atau gimana Ada dia dah Atau gue yang ngelag Kayaknya enggak dah Ayo kita langsung Cabut membawa bendera Nah untuk teleport-teleport Enak cuy Tapi harus hati-hati juga nih ya Kita langsung turun Harus lihat-lihat belakang juga guys Bentar ini Tempat ininya dimana nih Oke nice Kita langsung masuk Nah dapet Ini mah gue yang ambil guys Ini kalau main kayak gini Mada toxic sebenernya Orang tuh udah gak peduli menang cuy Yang penting main aja udah Di atas pun juga masih kena ya Kita bikin Ini dulu gak sih Santai-santai-santai-santai-santai Wah bahaya guys Ini dia yang ambil bendera ini Harus kita Kita hajar dulu cuy Mana tadi yang ambil bendera guys Mana cuy yang ambil bendera Ada 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 Kita serang dulu Aduh gak kena lagi Ambil dulu benderanya Nice Menang cuy Ini mah Kalau matchnya main flag Emang agak aneh sih sebenernya ya Aduh Yaudah lah kita bakal coba main Sekali lagi kali ya Sekali lagi guys Sekali lagi Sekali lagi Oke guys Nah ini kita akhirnya Dapet map ini nih Di Apa namanya Tempatnya Pain ya Yang baru guys Nah ini mapnya gede banget cuy Seriusan dah Wah ini akhirnya ada beda-beda nih ya Ini mapnya gede terus Kayak ada tempat tersembunyi gitu Kayak di lorong-lorong guys Sebenernya agak bingung sih Kalau mapnya terlalu gede gini ya Tapi jauh lebih bagus sih Omega Kure ya Kalau gak salah namanya ya Mapnya tuh jadi lebih luas Sama lebih bagus Sama ada teleport-teleport gitu ya Yang biru-biru tuh Jadi kita kayak bisa kemana-mana jir Bentar deh Gue kayaknya Nah tuh Dimasuk lorong situ guys Ini kita harus barengan terus ya Jangan sampai misah Yang namanya main battle tuh Jangan sampai Misah Turun ke bawah Kayak mereka pada disono tuh ya Mereka pada disono guys Kita bareng-bareng mereka aja lah ya Karena kalau gak bareng nanti Malah kita yang terus Aduh diaktifin ninjutsu lagi Sabar-sabar-sabar Jangan main ke kandang ya cuy Itu lagi aktifin ninjutsu ya Hati-hati-hati-hati Kita langsung serang Kena kah? Wah gak kena guys Kita pasang buff dulu disini Gila ini mah Bikin Bikin nge-lag ya Pertandingan kayak gini guys Anjir pertandingannya bikin nge-lag co Seriusan dah Ini gue juga gak tau nyerang mana ya Kita langsung serang dulu Nice Tapi saya gak ada healer ya Kalau gak ada healer Emang agak-agak ribet sih Hati-hati Hati-hati Wah anjir Dia nge-spam nge-spam Make Make raseinggan ya Hati-hati-hati Kita Sama-sama gak kena cuy Sama-sama gak kena Ayo sini bangun Wah raseinggan dia ngeselin banget ternyata ya Kena Ah gak kena guys Kita kayaknya kalah deh kemungkinan besar ya So udah gak ada ini lagi jir Sabar-sabar-sabar-sabar Wah ini mah mati semua Tim kita coy Kena Susah banget ya untuk kena ina guys Terakhir cu Bikin Bikin lag ya Efek dari Apa Efek skill 2 nya Minato guys Ya ini sih gar-gar masih awal-awal ya Jadi pasti pada pake Minato cuy Kita kalo udah Seminggu tuh Kalo udah seminggu pasti dilepas guys Karakternya ya Ini enak banget tuh Gak kena-kena muluknya dari tadi dah Kayaknya gak kena-kena muluknya skill kita Mana gak ada healer lagi nih Ini kalo udah healer Menang nih cuy Wah gila ini mah apa yang dilihat cok Isinya cuma merah-merah sama biru-biru guys Kena Eh gak ada yang kena loh Padahal ini ada banyak ya Suriken ya Kita incer si Sasuke nya dulunya disini Ini dia apa sih Cabu-cabutan anjir Menah Yah aktifin lagi dia Susah no-oh nya guys Sumpah gue nge-skill dari tadi Gak kena-kena cok Gue nge-skill gak ada yang kena guys Dari tadi Buset buset Waduh Kalah kah guys Begitu dapet serangan Malah mati guenya ya Kayaknya emang susah sih Kalo misalkan Kebanyakan minato ya Soalnya Efek-efeknya itu guys Yang bikin Bikin pusing Tapi ya sudah lah ya Senggaknya kan Tadi kalian udah liat gameplay fullnya Di Practice ya kan Oke nice Dapet nge-heal-nge-heal lumayan Aduh mati guys Wah mati Kalah kah langsung Kayaknya kita kalah dah guys Semoga bisa comeback ya Tim mereka belum ada yang mati sama sekali Jir Mereka dapet heal dari mana ya Soalnya kan gak ada Gak ada tipe healer disini Kita skill 1 dulu Aduh gak kena lagi dong Sabar guys Sabar guys Nice Ajar terus Nah Akhirnya pecah tulor guys Gue masih kena aja disini ya Santuy Santuy Aduh gak kena ya Timingnya coy Wah dia pinter sih ini orang Ngambil lah Ngambil buff gitu ya Mati kek langsung Nice Kita langsung ultimate bisa nih guys Kita ultimate bisa nih ya Nanti 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 Sabar 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 Gue nunggu Ada yang datang dulu Nah ini nih nih Harusnya kena sih Wah gak kena guys Ya sayang banget Jir Ultimate kita gak kena guys tadi ya Wah bisa teori comeback Ya tapi tuh Ada yang sekarang di tim kita Kayaknya kita kalah sih Hitachi Uchiha Hitachi Uchiha Dia makinnya sai ya Anjir Sampai jumpa di video selanjutnya